Masih ada 4 jari, lu berapa jari? Banyak, 4 Eh? 4?! Ini gua ngeliat armrestnya kalo liat lo ini ga? Ayo ayo.. Oh dihocek gitu kan? Kembali lagi, mau tes mobil lagi, pastikan Anda sudah subscribe di bawah Karena 80% yang nonton kita itu belum subscribe Klik tombol di bawah kita tungguin ya Tinggal tekan, gratis loh itu Iya Ya udah ya udah ya udah klik ya langsungnya kita mulai kali ini kita membawa Toyota Innova Xenix tipe V Toyota kijang Innova Xenix V bensin gue menganggap mobil ini bukan kijang lagi karena gue inget kijang itu dia really drive ini enggak sebuah kijang lah tapi ya oke bukan yang hybrid ya karena kita yang hybrid udah pernah bikin linknya ada di bagian atas ini nah bisa yuk tonton dulu dan kita akan kompetensi juga mobil ini lawan Xenix dan yang ribor karena banyak yang request tolong dong yang bensin yang bensin karena transmisinya CVT mesin konvensional bisa nanjak apa enggak ya tapi sebelum nanjak apabila anda ingin memiliki mobil ini bukan dulu bisnis jual mobil bekas ya jadi tenang kalau ada ingin membuat sebuah bisnis jual mobil bekas bingung sama modal tenang ada ada mulad-in 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 dealers jadi mulad-in dealers itu dia akan mensupport finansial dari orang-orang yang ingin memiliki bisnis jual mobil bekas ya kan jadi kalau misalnya Oh pengen beli vanza bekas gitu tapi enggak ada modalnya ya udah ajun aja ke mulad-in ya enggak dia pengajuannya cepat banget itu bisa dalam satu harian lah ya duit bisa cair dan semua orang itu bisa mengajukan kredit dan walaupun apa permasalahan kredit sebelumnya itu bisa di cairin ya dan pencairannya itu besar misalnya kita nawara 100% untuk duit misalnya kita mau beli mobil avanza nih kita tawar dulu 100% biayanya nah itu cairnya duitnya hampir menyamai dengan yang kita ajukan dia pencairannya juga gede jadi untuk anda ingin berbisnis jual beli mobil bekas modalin dari muladi ya udah lah langsung aja kita buktikan apakah mobil ini sesuai apa enggak dengan demografis yang ada di Indonesia langsungnya kita coba nanjak dulu oke sebelum mulai videonya klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin yang udah subscribe mantap ya kita akan coba nanjak dan kita akan bandingkan dengan varian yang hybrid karena ini yang bensin gua buat kita berapa nih 622 kilo ya mainan ya ya udah kita bahas akomodasi dulu memang di inovagrasi terbaru ini memang luar biasa ya untuk lebih lega ya jauh lebih lega legroom ya coba gue pengen majuin dulu nah ini lu maju dan belakang gimana masih gua juga banget ya gua masih ada masih ada 4 jari lu berapa jari banyak 4 jariannya 4 gue belakang 4 eh tengah 4 belakang 4 gila makanya yang ngeganggu sebenarnya di mobil ini itu layar ini nih kalau kondisi lu yang nyetir baik agak mundur gua terlalu deket sama layarnya gitu jadi ya gitu sih kalau ada sama gua juga diomeng nonton titik terlalu deket oke siap kita nanjak yuk oke kita transmisi di manual satu ini enggak ada bantuan motor listrik ya normal mode traction control on ini enggak ada bantuan motor listrik mesinnya bisa ya sama kayak Foxy kan mesinnya 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 kayak Foxy oke ya siap 3 2 1 enggak enteng sih rasanya ya enggak juga ngeden awalnya dong enggak bisa sekarang ngeden nih kalau kemarin kayaknya ditanjakan itu ya hybrid mantep ya ya karena ada motor listrik ya ya yang kebantu dan baterainya lumayan gede loh untuk Zenix yang hybrid ya oke yuk siap 3 2 1 go oh ya will phosphate saya go 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 eh go 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 fuckin 네 ayo 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 ayoしょ Gak kocok gitu kan? Gak kocok-kocok Gak kocoknya juga gue kocok-kocok dikit Di, 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 di gas, di iniin Ayo, 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 ayo Lagi, Gor, bener Udah, oke Oh, CVT-nya emang harus ditipu dulu Iya, emang di gas, lepas gas lagi ya? Jadi untuk Anda yang ingin membeli Zenix yang bensin, biasa Kayak gitu cara nanjaknya ya Iya, bener Gak kocok-kocok ya Jadi kalau dia udah gak kuat nih Dilepas gas dikit, gas lagi Gak kocok, gas lagi Oh, jangan lupa, penubang bus ketiga Biar CVT-nya, CVT yang, ini apa, nge-expand lagi Iya, betul Gak kocok-kocok Gak kocok Gak kocok Gak kocok Sebelum drag race virtual kita ganti dulu aki mobil ini Kita ganti jadi aki supreme Supreme power evolution Ini kita baru ganti akinya Ini produk Korea dari daerah Sebang Dari Korea merupakan produsen aki tertua di Korea Dan ini ada menggunakan teknologi DIN nih Jadi apa itu? Lebih stabil voltasenya Jadi lebih cocok buat mobil Eropa Karena mobil Eropa kan sensitif voltasenya dan elektrikalnya Makanya tipe yang DIN ini lebih stabil Dan bagus juga untuk mobil Jepang Gak hanya untuk mobil Eropa Mobil Jepang juga banyak elektrikal saya sekarang Iya Dan kita sebutin juga speknya ya Iya Jadi aki ini dia sudah support dengan CCA Cold Cracking Ampere Jadi Ampere nya itu lebih besar ya? Lebih besar daripada yang lain ya Iya CCA nya itu ini 470 470 ya? Oh nggak ini? Cold Cracking Amp 510 510 sorry Oh 510 ya? Yang paling gue rasain itu ya Dia pas start itu langsung Rrrrng Iya Jadi ini CCA ini berfungsi kalau misalnya mobil kondisi pagi Maksudnya udah lama nggak dipakai ya? Nggak dipakai iya Pas di start itu dia lebih gampang Karena ibaratnya powernya lebih gede Karena banyak kan aki itu walaupun ya masih baru ya Iya Terus starter pagi-pagi karena lama nggak nge-charge Terus ini kalau dibandingkan dengan brand-brand lain Ini klaimnya kapasitasnya itu lebih besar Betul Ya bawaannya aja 60 Ampere tapi CCA cuma 300 Oh iya? Iya Ini 510 ya? 60 Ampere juga Dan satu lagi merk Supreme ini itu bisa di semua jenis mobil ya Jadi variannya itu udah banyak Totalnya lebih dari 10 varian 110 atau 50 varian gitu Lebih banyak Dan ini bisa kita lihat konstruksinya itu sama seperti yang ada di mobil ini sebelumnya Iya Jadi dia ada kupingnya gitu Jadi sekarang Aki-aki mobil sekarang nggak ngikat kayak gitu sih Iya Kayak mobil lama yang ngikatnya Ngikat kayak gini Nggak udah nggak kayak gitu Jadi ngikatnya di bawah Dan varian ini juga ada Dan nggak ketinggalan ya Aki ini itu dia memiliki garansi selama 12 bulan Tunggu apa lagi? Untuk mau ganti aki Ganti ke aki Supreme Oke sekarang kita sebutin dulu spesifikasi dari Zenix Bensin ini Ini mesinnya 20cc berkode M20A FKS deh Kalau nggak salah kodenya Nah itu tenaganya itu 171 HP dan torsinya itu 204 Nm Transmisinya CVT dan penggerak roda depan Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan dua Innova Reborn antara bensin dan juga yang diesel Ternyata untuk angka yang dari yang sekarang sama Reborn bensin sebelum itu memang lebih tinggi Yang Zenix bensin Yang lama itu dia tenaganya itu 137 HP dan torsinya itu 180an Nm 183 Nm deh Nah tapi transmisinya dia AT konvensional Dan kalau dibandingkan dengan diesel Diesel itu torsinya luar biasa Untuk diesel itu tenaganya itu dia 147 HP Torsinya itu yang 360 Nm Torsi sih memang lebih gede ya Yang Reborn Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan Zenix Hybrid Itu kan dia ada dua penggerak ya Jatuhnya ada mesin satu sama motor listrik satu Nah kalau mesinnya itu dia tenaganya itu sekitar 150 HP Torsinya itu 184 Nm Dan perlu diingat yang Hybrid itu dibantu oleh motor listrik Motor listriknya juga memiliki tenaga yang cukup besar 113 PS dan torsinya 200an Nm Dan dia bisa bekerja sama di Hybrid itu Makanya di kompilasi kemarin itu dia cukup ngebut Nah sekarang kita coba bandingkan dengan yang bensin ini Kira-kira sejauh apa sih ketinggalannya dari segi waktu Dari 0 sampai 100 dan juga drag race yang 201 meter Kebetulan mobil ini gak ada mode sportnya Jadi cuma ada mode eco ataupun normal Jadi mode eco nya kita matiin Dan traction control nya kita off in Oke udah off Langsung kita coba akselerasi dan drag race nya Oke udah siap Traction control mati Mode normal gak ada mode sport Transisi di drive 3 2 1 Go Wheel spin Lumayan ya Pas awal ya Oke Ya kita bacain hasilnya Mobil ini yang Zenix 2000 cc bensin Itu akselerasinya dari 0-100 itu 10,7 detik Dan drag race 201 meter itu 11,3 detik Dan kita compare Innova-Innova sebelumnya Nah untuk Innova Zenix Q Hybrid Itu 201 meternya Drag race 201 meter itu 10,7 Sedangkan mobil ini 11,3 detik Tapi memang di bawahnya yang hybrid Tapi tetap lebih ngebut dibanding varian yang diesel ataupun bensin Nah Innova bensin itu yang drag race 201 meter itu 11,8 detik Dan Innova G Bensin itu 13 detik Untuk akselerasinya Zenix Hybrid itu 9,2 detik Mobil ini dia 10,7 detik Dan tetap lebih ngebut juga dibanding Innova sebelum-sebelumnya Innova yang V Diesel itu dia 13,2 detik Dan yang bensin itu 15,5 detik Kalau kita bandingkan dengan Zenix yang hybrid Memang ini sedikit lebih pelan Tapi sedikit banget Gak begitu banyak ternyata ya Selisihnya pun juga sedikit Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya Yang reborn itu memang agak jauh ya datanya ya Dan kalau kita bandingkan dengan varian Zenix dan reborn yang sama-sama mesin bensin Ini diurusnya sih tetap mobil ini jauh lebih oke lagi Oke jadi seperti itu hasil pengujian drag race 201 meter dan juga 0,100 km per jam Hasilnya cukup memuaskan Dan bagaimana konsumsi BMW ini bisa dilihat sendiri di layar Memang Zenix Hybrid itu lebih efisien dibanding yang non-hybrid Hybrid udah pasti lah Tapi ya gak boros-boros banget Terima kasih telah menonton! 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 itu halus banget ya untuk desain dashboard semuanya hampir mirip-mirip bedanya kalau hybrid itu dia instrument classernya beda dia ada layarnya gitu ya tapi di Malaysia Zenix bensin di Malaysia layarnya classernya sama kayak hybrid cuman kayak Foxy layarnya gede kan ya di sini dapatnya yang downspec malah warna interior juga berbeda bukan untuk setiap varian sih tapi berbedanya itu gasoline sama hybrid beda warna hybrid item yang gasoline coklat ya sebenarnya gitulah untuk setiap varian karena variannya banyak itu jadi berbeda-beda jadi pusing kadang sering tuker-tuker yang lu bilang lampu depan aja ya lampu depannya beda tipe G tipe V sama tipe Q itu beda dalemannya lampu depan gue bingung deh kenapa enggak dibikin satu part aja mungkin tipe Q oke bedalah tipe V sama G itu sama-sama aja sih sebenarnya maksudnya tipe G itu samain lah kayak V gitu ya nggak jadi kalau misalnya ada yang rusak enggak ketuker-tuker takutnya ada yang belang sebelah yang punya G yang punya V kalau asuransi tuh biasanya tuh ya tuker-tuker ya udahlah bagaimana menurut anda Zenix tipe V ini sampaikan di kolom komentar saatnya bahas fitur dan value for money tadi yang lu bilang mau beli ini agak kurang laku ya iya kurang laku kenapa karena harga bensin tipe V bensin itu lebih mahal daripada tipe G hybrid iya kayak orang otomatis sehari beli tipe G hybrid daripada beli ini kalau ngomong rasionalnya sih gua lebih mentingin irit ya irit ya kan hybrid daripada hybrid lebih ngebut harga yang hybrid berapa yang G 468 juta 468 ya 470an kalau yang ini 48600 kalau ini gasolin V harganya 473600 oh selisihnya enggak begitu banyak juga ya 4 jutaan ya tapi di tipe G lu dapat mesin yang lebih mantap yang lebih mantap iya dan ini karena dia enggak varian yang hybrid jadi banyak juga fitur yang enggak ada iya iya enggak kalau V hybrid itu ada peneramik sandro itu sama tipe Q juga Q itu kan hybrid semua ada kayak gituan terus ya tetap layar kayak gini mah dapat di belakang ya tipe V ya tipe V bensin yang paling terakhir yang ada ya layar dan tipe Q yang keatasnya itu air udah ada layarnya Android dan responnya agak lama ya tapi bagusnya dia individual lu bisa nonton Netflix dari sini atau dari sini tinggal connect WiFi aja satu dan ada Bluetoothnya juga jadi kalau mau pakai earphone Bluetooth bisa jok tadi kita jok yang didesain kan kita udah bahas juga ya dia joknya fabric seperti ini ada amres jendelanya all auto di semua tipe ya oh iya sampai tipe G tipe G pun all auto dia headlamp nya height adjustable bisa diatur naik turunnya karena mobil ini enggak ada fog lamp ya kan jadi satu lagi kan kalau kita bawa penumpang-penuh kan dia ngedanak gitu kan Iya tapi juga kalau misalkan lu jalan di perjalanan eh banyak kabut gitu kan ya lu tinggal turunin lampunya saya gitu jadi dia ngadepnya ke bawah ke asfal langsung ya elektrik parking brake auto hold ada Eco mode udah itu enggak ada power mode traction control single-zone AC enggak ada ada ambient lighting ya di kolong sini doang sama di sini atas dan atas tapi yang di atas sini nih mengganggu banget kenapa dia tuh enggak selalu hidup jadi contoh nih lo hidup ini sekarang ya ntar lu matiin lu turun dari mobil buka pintu lagi mati ya enggak ini kan pintunya lagi kebuka itu kalau lagi habis kekunci dibuka gitu ya itu akan mati lagi ampunya terus lo nge-setting lagi kalau mau sebagai driver lo settingnya harus sambil berhenti untuk hidupin lagi atau kalau tekan di sini ya dari situ kan Innova lama kan tetap hidup ya kan tapi bisa diredupin itu doang ya tapi ini nggak bisa disetting selalu on gue nggak tahu kenapa ini gua ngeliat amresnya koletoi gini ya Oh iya ini varian yang jognya non-cat-ton seat gue juga bertauh sih karena kemarin yang gua pegang itu dia yang Zenexx jadi lu zenexx yang Q hybrid kalau pas duduk nih di door trim itu tinggi sebelah sini pendek jadi lama-lama itu punggung lu kayak tulang belakangnya bengkok gitu cuma jeleknya di tipe V ini dia belum dilengkapi dengan krus kontrol atau TSS serius loh ya ada nih polos kumpulnya ini tipe Q doang ya bener-bener kelihatan kayak tipe G gitu ya sih nah itu dia itulah cuman menang setirnya setir kulit tapi ini kulit beneran ya bukan kulit sintetis yang sebelumnya ngopek-ngopek baru berapa ribu kilometer ngopek ya sama kayak Fortuner yang baru juga kan enggak Fortuner yang baru-baru kan juga ngeletak juga cuy Iya nah ini udah beda Iya makanya kami bilang dari awal mobil ini kurang velformannya karena berasa ini tipe G tapi harganya dapat V iya betul makanya orang bikin nanggungan kecuali orangnya pengen beli tipe Q pengen hybrid tapi nyari sweet spot ini baru pas tapi versi hybridnya iya 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 itu rasa-rasanya akan mirip ke tipe Q ya iya kok dapet panoramik kok dapet lalalala tapi nggak usah bayar tipe Q iya jadi bagaimana menurut Anda video ini sampaikan komentar apakah Anda tetap pengen yang varian yang bensin seperti ini atau mungkin reborn yang diesel atau hybrid atau yang hybrid yang lebih efisien dan lebih ngebut juga ya sampai kena komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya hai 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 hai